Intro Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi dengan channel Awal Reds Game & Technology Di video ini merupakan video tentang pengaturan grafis game Genshin Impact Untuk Android Mid-Range Android Mid-Range yang gue gunakan ditenagai dengan chipset Helio G95 Masih terbilang chipset keluaran baru dari Mediatek Untuk device yang gue gunakan adalah Realme 7 Dengan settingan grafis mula di menengah Dengan settingan grafis menengah sudah cukup mampu memainkan game Genshin Impact dengan ya lumayan lancar Namun kurang stabil apabila sudah memainkan game ini cukup lama Dan akan terasa panas jika sudah bermain di atas 20 menit Biar lebih stabil dan mengurangi panas jika memainkan game ini dengan durasi cukup lama Gue mempunyai rekomendasi setting grafis yang sekiranya playable untuk Mediatek Helio G95 Jika kalian menggunakan Android dengan chipset lain yang setara dengan Helio G95 Kemungkinan rekomendasi ini masih available dengan Android kalian Untuk resolusi render tetap kita atur di kualitas menengah Untuk visualisasi bayangan Gue ubah menjadi rendah karena ketika bermain game Gue gak terlalu menikmati tampilan dari bayangan Efek visual masih kita tetapkan di pengaturan menengah Kualitas SFX Ubah menjadi terendah FPS Kerapatan frame per second gue ubah menjadi 24 Meski tampilannya nanti sedikit kasar Tetapi akan membuat performa main game lebih stabil Kalau kalian lebih mengedepankan tampilan bagus Kerapatan frame per secondnya bisa tetap di 30 fps Untuk motion blur ini efek sorotan kamera ya Ada beberapa pelajar game termasuk gue yang gak nyaman dengan efek buram atau blur dari sorotan kamera Ini juga mempengaruhi performa bermain game Jadi gue offkan saja efek motion blurnya Kalau kalian suka dengan efek motion blur bisa digunakan Sedangkan karena gue gak nyaman dengan efek motion blur Jadi di offkan saja Untuk bloom Bloom kurang lebih seperti pencahayaan Jadi kalau kita aktifkan pengaturan bloom Tampilan dari game ini akan menjadi lebih glowing Kalau penjelasan gue ini salah Tolong koreksi di kolom komentar ya Untuk bloom ini gue offkan saja Anti-aliasing adalah kehalusan pinggiran game Atau sudut game Kalau kita offkan akan terlihat piksel-piksel kasar Di sudut atau pinggiran tampilan dari sebuah game Nah biar gak terlihat kasar Anti-aliasing gue biarin aja di settingan TAA Untuk kepadatan orang Dan efek teman co-op Kita tetapkan Saja Tidak diubah Jika aplikasi yang berjalan di latar belakang kalian banyak Mungkin efek teman co-opnya Bisa diatur kembali Ya langsung aja kita tes performa dari setting grafis tadi Di daily mission game Genshin Impact ini yang pertama Yang pertama Kalahkan semua perompak tak bermoral Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya pertahanan yang kokoh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita tes performa settingan tadi menyelesaikan sebuah domain dengan player lain Kita selesaikan domain party level 80 Terima kasih telah menonton! 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 Ya domain ini sudah selesai! Di face mid range yang gue gunakan mulai terasa panas jika sudah memainkan game ini kurang lebih 35 menit Gue sih gak menyarankan juga untuk bermain game hingga berjam-jam Selain akan mengganggu kesehatan kalian juga akan mengganggu waktu produktif kalian Jadi lebih diatur waktu dalam main gamenya Oke sekian video gue kali ini, jika ada penjelasan gue yang kurang tepat Tolong koreksi di kolom komentar, koreksi dengan bahasa yang sopan dan santuy Biar tercipta suasana berselancar di internet yang lebih baik Jika berkenan, tolong betul klik like, share, komen, dan subscribe Agar banyak player Genshin Impact lainnya jadi tau rekomendasi pengaturan grafis lebih stabil Terima kasih, sampai jumpa di video gue yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya